Intro Selamat pagi anak-anak sedang Pertama-tama terima kasih Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Marilah kita mengalami penyelidikan agama muda dan budi berkertihan Dengan memanjatkan paritah namaskar agama pesan-pesan Ayo, sikap anjaya Arahamsama sambuto bagawa Udang bagawan tak adiwademi Suwakato bagawata Damo damam namasami Supatipano bagawato Sawaka Sangho Sangham Namami Kuda damada Sangham Saya anggarkan indah mencapai penggugahan Berlalu ibunya Dari menjalankan dharma Bertekat Mencapai kemudahan Demi semua makhluk Merlalu ibunya Bila Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Masih jadi perdebatan Ada yang beranggapan bahwa tindakan aborsi ini sesungguhnya telah lama dan sering dilakukan Padahal hal itu bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran Sebagian orang gampang melakukan hal ini karena kepentingan dan motivasi yang pragmatis Kepentingan pragmatis menjadi pembenaran Pengertian Aborsi Aborsi adalah menggugurkan kandungan atau dalam dunia gedokteran dikenal dengan istilah abortus Jadi aborsi dapat didefinisikan sebagai pengeluaran janin dari rahim sebelum janin tersebut mampu untuk meneruskan hidupnya sendiri Macam-macam aborsi Dalam dunia gedokteran dikenal 3 macam aborsi Yaitu 1. Aborsi spontan atau alamiah Aborsi spontan atau alamiah berlangsung tanpa tindakan apapun Kebanyakan disebabkan karena kurang baiknya kualitas sel telur dan sel sperma 2. Aborsi buatan atau sengaja Aborsi buatan atau sengaja adalah pengakhiran kehamilan sebelum usia kandungan 28 minggu Sebagai suatu akibat tindakan yang disengaja dan disadari oleh calon ibu maupun si pelaksana aborsi 3. Aborsi terapetik atau medis Aborsi terapetik atau medis adalah pengguguran kandungan yang dilakukan atas indikasi medis Sebab aborsi Banyak alasan atau sebab yang melatar belakangnya dilakukannya aborsi Dari fakta hasil penelitian selama ini Jelas salah Kalau kita menganggap bahwa kehamilan yang tidak dikehendaki Selalu dihubungkan dengan akibat pergaulan bebas Apalagi kalau berpikir bahwa itu hanya terjadi pada remaja Padahal masih banyak sikap-sikap di masyarakat kita sendiri yang mendorong perempuan untuk terpaksa melakukan aborsi Sikap yang ditanamkan sesungguhnya memang mempunyai latar belakang yang berbeda Misalnya sebagai berikut 1. Keluarga yang tidak siap karena memiliki ekonomi pas-pasan sehingga cenderung bersikap menolak kelahiran anak 2. Masyarakat cenderung menyisihkan dan menyudurkan wanita yang hamil di luar nikah 3. Ada aturan di perusahaan yang tidak memperbolehkan karyawatinya hamil selama dalam kontrak kerja 4. Pergaulan yang sangat bebas bagi remaja yang masih duduk di bangku sekolah 5. Dari segi medis diketahui umur reproduksi sehat antara 20-35 tahun Bila seorang wanita hamil di luar batasan umur itu akan masuk dalam kriteria risiko tinggi 6. Pandangan sebagian orang bahwa tanda-tanda kehidupan janin antara lain adanya detak jantung Yakni antara umur sekitar 3 bulan Maka hal ini akan memicu seorang wanita hamil yang mengalami suatu masalah Akan melakukan aborsi dengan alasan usia bayi belum sampai 3 bulan 7. Praktek aborsi adalah fenomena yang timbul karena perubahan nilai di masyarakat 8. Selama ini indikasi medis yang dipakai sebagai dasar bolehnya aborsi Hanya didasarkan pada kesehatan badan Atau keselamatan jiwa Dan mengabaikan konsep definisi kesehatan secara keseluruhan Akibat aborsi Tindakan aborsi merupakan praktek yang penuh resiko Resiko ini muncul mulai dari pendarahan Hingga kematian karena pendarahan yang terlalu banyak Aborsi juga dapat mengakibatkan kemandulan Karena infeksi dari penghisapan rahim menjadikan saluran indung telur tertutup Di samping itu juga akan mengakibatkan rusaknya alat reproduksi sang ibu Aborsi merupakan perbuatan jahat atau tidak baik Aborsi adalah suatu tindakan pembunuhan Mereka yang telah melakukan tindak kejahatan Akan mendapat akibat di kemudian hari Baik dalam kehidupan sekarang maupun yang akan datang Dalam culakama Wibanggasuta dikatakan Seorang pria dan wanita yang membunuh malu hidup Kejam dan gemar memukul Serta membunuh tanpa belas kasihan kepada malu hidup Akibat perbuatan yang telah dilakukannya itu Ia akan dilahirkan kembali sebagai manusia Dimana saja Ia akan bertumbimba lahir Umurnya tidaklah akan panjang Indonesia sudah mempunyai undang-undang yang mengatur soal aborsi Yakni pasal 346 KUHP Pasal ini mengancam Kaum perempuan yang menggugurkan kandungannya Dengan hukuman maksimal 4 tahun penjara Aborsi dan agama Buddha Aborsi dalam pandangan medis maupun agama adalah satu Yaitu identik dengan pembunuhan Aborsi adalah suatu tindakan pengguguran kandungan Atau membunuh malu hidup yang sudah ada di dalam rahim seorang ibu Hal ini karena sudah terjadi kehidupan di dalam rahimnya Syarat terjadinya kehidupan manusia menurut pandangan agama Buddha Yaitu adanya pertemuan antara sel sperma dan sel telur Oleh karena itu jika dilakukan aborsi berarti melakukan pembunuhan maklum hidup Dikatakan melakukan pembunuhan karena telah memenuhi syarat-syarat perbuatan membunuh Suatu pembunuhan terjadi Bila terdapat 5 faktor sebagai berikut A. Ada maklum hidup Tidak menyalah artikan cinta Sehingga tidak melakukan perbuatan salah yang melangkar sila Bagi pasangan yang sudah berumah tangga Mengatur kelahiran dengan program yang ada Mudah-mudahan masyarakat luas dan umat Buddha Pada khususnya dapat memahami hal ini Sehingga tidak terjerumus pada perbuatan buruk Yang merugikan diri sendiri dan maklum lain Setelah pembelajaran tadi Marilah kita bersama-sama membaca Parita Tepeco Ayo mari bersikap Anjali Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!